Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Dan engkau, Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkau lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes semanggil orang-orang majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahuli mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya Epifani yang menjadi puncak atau semacam pamungkas dari masa Natal. Kata Epifani sebenarnya adalah kata dari bahasa Yunani yang kurang lebih artinya menampakkan diri atau memperlihatkan diri. Makanya dalam terjemahan liturgi bahasa Indonesia, hari raya ini sering juga disebut sebagai hari raya Tuhan, Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri. Namun yang sering menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan pesta ini atau hari raya ini dirayakan sekarang? Bukankah Tuhan Yesus itu menampakkan diri tidak hanya kepada para majus? Waktu Yesus. Waktu Yesus lahir, Yesus menampakkan diri kepada Bunda Maria dan Santo Yusuf tentunya. Ini orang-orang pertama yang melihat Yesus. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada para gembala. Tetapi kenapa pesta penampakan Yesus itu dirayakan saat para majus datang dan menemui bayi Yesus? Kenapa enggak lebih awal? Karena ada sesuatu hal yang sangat menarik tentang siapa orang majus ini. Siapa yang tahu orang majus ini namanya siapa? Suster tahu ya. Yang lain mungkin tahu dapat pisang nanti kalau tahu ya. Ya namanya enggak ada di kitab suci. Tapi menurut tradisi namanya adalah Baltasar Melchior dan satu lagi siapa? Adrian. Bukan ya. Namanya Gaspar. Baltasar, Gaspar dan Melchior. Tapi sekali lagi ini tidak ada di kitab suci tetapi ada di tradisi. Dan bahkan kitab suci juga tidak menunjukkan atau Injil tidak menunjukkan bahwa mereka ada tiga orang. Hanya dikatakan orang-orang majus. Lalu kenapa kok ada tiga Romo? Ya karena ini berdasarkan jumlah persembahan yang mereka bawa. Ada tiga ya. Ada emas, ada dupa atau kemenyan, dan yang terakhir ada mur. Mur di sini bukan mur baut ya. Di sini mur itu rempah-rempah. Dan ini menjadi simbol identitas Yesus. Menurut Bapak Gereja, Irenaeus. Emas itu karena Yesus adalah Raja. Dupa atau kemenyan karena Yesus adalah sang imam agung dan mur atau rempah-rempah ini apa artinya? Karena ini adalah simbol dari kematian Yesus. Nanti kalau kita lihat saat Yesus wafat, salah satu rempah-rempah yang digunakan untuk mengurapi jenazah Yesus adalah mur. Identitas Yesus. Siapa sih orang majus ini? Orang majus kita juga tidak tahu dengan pasti ya. Menurut penelitian orang majus ini dari timur mungkin dari Persia atau dari Iran sekarang. Ini orang-orang bijaksana. Orang-orang terpelajar. Dan mereka terpelajar bijaksana ya karena rajin belajar. Tetapi ilmu pengetahuan pada zaman itu berbeda dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Ilmu pengetahuan zaman dahulu itu masih berbaur dengan ilmu-ilmu mistis. Dengan takhayo. Sehingga campur aduk. Dan kata majus ini kemudian menjadi akar kata dalam bahasa Inggris majik. Sihir. Jadi kata majik itu dari kata majus. Karena memang pada zaman dahulu ya ilmu belum seperti sekarang. Masih bercampur aduk dengan takhayul dan juga nuansa-nuansa mistis. Dan mereka juga tidak dikatakan sebagai raja. Namun tradisi mengatakan mereka ini adalah raja. Jadi banyak unsur elemen yang sebenarnya tidak ada di kitab suci namun dari tradisi gereja. Karena tradisi gereja sangat kaya. Kalau kita coba kembali. Kenapa pertanyaannya belum terjawab ya. Kenapa kok baru sekarang dirayakan penampakan Tuhan Yesusnya. Kenapa saat bertemu dengan tiga orang majus ini disebut sebagai pesta atau raya epifani. Ya karena identitas dari orang-orang majus ini. Yang bukan orang Yahudi. Kalau kita kembali ke Injil Matius. Ini kan Injilnya dari Matius bab dua ya. Kalau kita kembali satu bab ya ke Injil Matius di awal. Injil Matius awal itu dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Dan silsilah Tuhan Yesus ini menurut Injil Matius dimulai dari Abraham. Sangat familiar ya. Abraham kemudian 14 keturunan kemudian Raja Daud. Kemudian 14 keturunan kemudian Pembuangan. 14 keturunan kemudian Yusuf. Bapaknya Bapak Asuh Yesus. Dan kalau kita perhatikan siapa mereka ini. Abraham Bapak bangsa Israel. Daud Raja bangsa Israel. Pembuangan siapa yang dibuang ya bangsa Israel. Dan Yusuf siapa? Ya dia orang Israel bersama Maria. Jadi kita lihat silsilah ini menunjukkan Yesus itu orang Israel. Dan dia adalah Mesias penyelamat bangsa Israel. Namun Matius menunjukkan kepada kita ceritanya gak berhenti disitu. Kisah kelahiran Yesus ditutup. Dengan para Majus yang hadir. Menunjukkan bahwa Yesus. Walaupun benar dia dari keturunan panjang bangsa Israel. Dia tidak hanya menjadi Mesias bangsa Israel. Tetapi juga menjadi penyelamat seluruh bangsa. Menjadi penyelamat kita semua. Yang diwakili oleh orang-orang Majus ini. Oleh karena itu kenapa penampakan Yesus itu dirayakan sekarang. Dan bacaan Injilnya tentang orang-orang Majus. Karena Yesus tidak hanya menampakan diri. Sebagai raja dan penyelamat bangsa Israel saja. Tapi untuk kita semua. Nah itu jawabannya ya. Kenapa ini disebut sebagai epifani. Atau hari raya penampakan Tuhan Yesus. Dan kita semua disini adalah orang Majus. Dalam artian pertama. Ya kita bukan orang Israel. Bukan orang Yahudi. Siapa disini yang punya darah Yahudi. Wah. Tidak ada saya rasa ya. Ya darah Jawa. Darah Sunda. Darah Flores. Darah Cina. Tapi rasanya tidak ada dia. Keturunan Yahudi. Jadi kita ya seperti orang-orang Majus. Yang bukan orang Israel. Dan di sisi lain lebih dalam lagi. Kita juga seperti orang Majus. Yang mencari Tuhan. Yang mencoba mencari. Makna dalam hidup kita. Yang mencari. Kebahagiaan sejati. Di dalam hidup kita. Dan puji Tuhan. Kita lebih beruntung. Dari orang-orang Majus ini. Kenapa? Karena orang Majus ini harus cari. Tuhan Yesusnya. Sedangkan kita. Kita sudah punya Tuhan Yesus. Jadi semacam kalau kita ini. Kalau orang Majus cari Tuhan Yesus. Naik unta ya. Menurut tradisinya naik unta. Tapi kalau kita. Karena sudah ada Tuhan Yesus. Sudah pasti jalannya. Seperti naik Ferrari. Wah. Cepat. Nyaman. Dia. Nah. Apa saja yang membuat kita. Bisa sampai pada Yesus. Ya sebenarnya Tuhan Yesus sudah ada. Dan ini memberikan kita fasilitas. Untuk menemukan makna. Dan kebahagiaan sejati. Dan Yesus memberikan tiga hal. Yang membantu kita. Dalam perjalanan. Menuju kepenuhan hidup. Ya ada tiga hal. Yang pertama. Sabda Tuhan. Atau kitab suci. Dengan kitab suci. Dengan sabdanya. Sudah jelas. Apa yang perlu kita hindari. Agar tidak jauh dari Tuhan. Contohnya. Sepuluh perintah Allah. Suster. Hafal ya. Sepuluh perintah Allah. Ya. Hafal ya. Dengan menghindari hal-hal yang ditulis. Sepuluh perintah Allah. Kita sudah aman. Tapi tidak hanya menghindari hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita juga dengan membaca kitab suci. Semakin bisa dekat dengan Tuhan. Contohnya. Hukum kasih. Kita dipanggil untuk mengasihi. Bahkan orang-orang yang kita tidak sukai. Orang-orang yang kita benci bahkan. Ini jalan kekudusan. Jalan untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Jadi ini mungkin tahun baru ya. Salah satu resolusi. Tahun baru. New year resolution. Salah satunya. Yang bisa saya tawarkan adalah. Membaca kitab suci setiap hari. Kedua. Tuhan memberikan gerejanya. Gereja ini adalah komunitas yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan mendirikan komunitas? Karena Tuhan tahu kita tidak bisa sendirian menuju Tuhan. Makanya ada komunitasnya. Ada pemimpin-pemimpinnya yang membimbing kita. Tapi juga ada anggotanya. Kita semua. Yang saling meneguhkan. Yang saling menguatkan dalam perjalanan ini. Makanya yang kedua resolusi tahun barunya adalah lebih aktif menggereja. Dan yang ketiga Tuhan memberikan sakramen. Secara khusus ekaristi. Di dalam ekaristi Tuhan sungguh-sungguh hadir. Tuhan sungguh-sungguh ada. Secara real. Dan saat saya atau imam melakukan konsekrasi. Menunjukkan tubuh dan darah Kristus. Kita melakukan hal yang sama persis dengan para orang-orang majus. Saat orang majus bertemu Tuhan Yesus. Mereka berlutut dan menyembah. Dan kita pun sama. Seperti orang-orang majus berlutut dan menyembah. Namun setelah itu orang majus pergi. Kembali ke rumah mereka. Kita masih tinggal. Kenapa? Karena setelah berlutut dan menyembah. Tuhan Yesus hadir sebagai santapan rohani. Persatuannya jauh lebih sempurna. Nah ini resolusi yang ketiga. Di tahun baru ini. Bahwa kita diajak untuk ke gereja lagi. Tidak cukup misa online. Misa online itu bukan misa sebenarnya. Dan saya mengajak teman-teman. Kalau sudah bisa ke gereja. Ya ke gereja. Tidak ada yang bisa menggantikan ekaristi. Tidak ada yang bisa menggantikan perjumpaan real. Dan persatuan real dengan Tuhan Yesus. Orang majus aja ya dari timur. Jauh sekali perjalanan mereka. Hanya untuk mencari Yesus. Kita kadang-kadang rumah gak jauh dari gereja. Rumah hanya berapa kilometer dari gereja. Gerejanya sudah dibuka. Jadwalnya tahu. Mendung dikit males ke gereja. Gerimis dikit. Ya online mas aja deh. Malu sama orang-orang majus. Nah oke. Tiga resolusi tahun baru. Yang saya tawarkan kepada teman-teman. Pada hari ini. Pertama. Membaca kitab suci. Setiap hari. Kedua lebih aktif menggereja. Ketiga. Mencintai ekaristi lebih dalam. Amin.